Dalam pandangan kami sebagai gini yang berpikir 8, melihat bahwa sidang ispat ini adalah bagian dari penghormatan pemerintah terhadap pemerintah selanjutnya. Oleh itu, keputusan sidang ispat ini tidak boleh dibawa kemana-mana, termasuk dibawa kerana politik. Hasil sidang ispat ini menurut saya justru harus dijadikan sebagai sarana untuk memperpokok buah di kalangan Jumat Selam. Semua pihak diharapkan untuk menghormati keputusan berbagai pihak dalam penentuan satu sawal. Bagi yang menetapkan lebih awal dari keputusan pemerintah, diharapkan menghormati umat Islam yang masih menyempurnakan puasanya di hari terakhir. Demikian pula, mereka yang sudah berbuka diharapkan tidak makan dan minum di sembaran tempat atau makan dan minum secara pulgar. Sebagai bentuk penghormatan bagi masyarakat yang masih ingin menyempurnakan puasanya sampai di hari ke-30. Atas nama ukuah Islamnya pula, perbedaan yang sudah sangat sering terjadi seperti ini dalam pandangan kami tidak perlu diperdebatkan. Apalagi perdebatan tersebut menara pada debat usir yang tidak perlu. Masing-masing pihak pasti memiliki argumen sakti dan akli untuk membenarkan pandangannya. Sejauh ini para ulama belum bisa menyatukan argumen yang satu dengan argumen yang lain. Karena itu, pandangan-pandangan yang berbeda ini seharusnya memiliki kedudukan yang sama-sama benar sesuai dengan manfaat dan pendekatan yang dibahas. Terima kasih telah menonton!